jenis tanaman aglonema kawan kita lihat kutu-kutu yang telah menempel dan ini kita tahu semuanya coba sahabatku semuanya cek di tanaman anda walaupun bukan tanaman aglonema yang tidak sering terkena matahari apakah kita menggunakan ton basmi yang sifatnya disarkat di daun kita juga akan susah kalau tanaman ini adalah jenis aglonema coba sahabatku perhatikan semuanya seperti menempel kutu-kutu seperti ini bangkus ambil dengan tangan saja dan jabatku semuanya jangan mencontoh bangkus ini sulit sekali untuk kita obati apapun sulit sekali nah seperti nampak hitam gelap ini sudah tertempel kutu-kutu batang atau daun ini sangat sulit kawan kita tidak tahu persis bagus ditahu persis tapi tanaman ini memang jelas kurang matahari kita perhatikan satu kali lagi apakah seperti ini kita akan menggunakan pembasmi kutu juga tidak mungkin kita usap kawannya CS1 kita usap setelah kita usap seperti ini kita usap-usap saja sedikit saja kita usap tentu batang tanaman ini biasanya kalau sehat dan normal tampak hijau tetapi setelah kita usap ternyata bersih tampak kuning seperti ini tampak batangnya itu kuning kawan ketika nampak hijau kita usap menjadi kuning bawahnya nampak hijau kawan coba lihat perhatikan sahabatku semuanya coba bangkus usap ada sebagian tetap hijau cuma ada sebagian suka kuning nah kuning kan nampak hijau setelah kita usap menjadi kuning seperti ini inilah yang bagus katakan bahwa tanaman yang hidup di negeri kita di daerah provinsi tentu media tanam tanah berani air dan berani matahari jadi bukan apa-apa maksud bagus kalau tanaman untuk yang standar di negeri kita tidak berani air tidak dengan media tanah dan tidak berani matahari itu tentu kita semua itu harus mengkaji itu tanaman apa dan jenis apa dan kira-kira kedepannya akan memberi efek apa hal ini bagus tidak bermaksud apa-apa cuma kita ingin saling untuk belajar bersama-sama tampak hijau hijau kawan kita bersihkan kita putus videonya dulu kita melihat daun-daun yang seperti ini kan bahkan karena di tempat yang kurang matahari dibaliknya tidak seberapa tetapi justru malah di atas daun tentu untuk menempatkan tanaman yang kekurangan matahari karena di alam yang terobis seperti ini kita harus banyak belajar sebab bagus sendiri buktikan akan sangat sulit untuk mengatasi hama atau kutu-kutu yang ada pada tanaman jenis ini semoga sharing bagus ini bermanfaat terima kasih terima kasih terima kasih